Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di 2NNLi Ekyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget melipir ke akun instagramnya Om Higedi at Resnayusa Terus ada akun instagramnya Ekyo Media di at Ekyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi Di at Herdian Yedi Bahasan kali ini merupakan salah satu requestan kalian Yang udah kita tampung dalam list Ekyo Media Item transformasi terbaik Dan terkeren dalam Kamen Rider Versinya Ekyo Media sudah lumayan banyak di request oleh kalian Item transformasi ini adalah sebuah item Yang ditampilkan kurang lebih banyak di era Heisei sampai dengan Rewa Mereka digunakan oleh Kamen Rider yang berinteraksi Dengan perangkat transformasi mereka Senjata ataupun peralatan lain untuk memulai proses handshake Melakukan sebuah serangan khusus Ataupun memberikan kemampuan lain kepada usernya Kata terbaik ini yang kita rangkum ini Memang sudah kita cari sendiri ya Tapi kita membeberkan kata ini berdasarkan beberapa data Yang sudah kami cari Jadi insya Allah valid lah Oke tanpa lama-lama lagi Yuk langsung saja kita ke videonya Kita mulai dengan Locksheet Dalam dunianya Kamen Rider Gaim Locksheet ini adalah perangkat seperti gembok misterius yang berfungsi Sebagai sumber kekuatan para Armor Riders Mereka semua memakai ataupun memiliki kekuatan yang terkait Dengan buah-buahan, biji-bijian, beri, dan juga kacang-kacangan Locksheet ini awalnya buah yang tumbuh di pohon-pohon dalam hutannya Helheim Di Invest Games Seorang ini menggunakan Locksheet untuk memanggil Invest untuk bertarung Ketika seseorang yang memakai Sengoku ataupun Genesis Driver memetik buah Helheim Mereka akan dengan cepat berubah menjadi sebuah Locksheet Dan ya ini yang fakta yang menarik ya Di negara luar Jepang terhusus di Asia Tenggara Dan spesifik di Thailand sih yang raminya ya Tercatat item mainan Locksheet Sengoku Driver, Genesis, dan sebagainya ini Adalah toy item yang laris pada saat pendayangannya masuk ke dalam negara tersebut Selanjutnya ada Advent Card Advent Card ini adalah kartu yang digunakan oleh 13 Kamen Rider Dan Rider Imitation Alternatif dalam Kamen Rider Ryuki Di Kamen Rider Decade Rider terbaru Kamen Rider Abyss juga menggunakannya bersama versi AR dari 13 Rider Dalam dunianya Ryuki Kartu-kartu ini disimpan di dalam deck kartu Rider Dan dapat dipindai melalui visor mereka Ada beragam kartu Advent berbeda yang dikaitkan dengan setiap Rider di sana Beberapa unik tetapi sebagian besar Rider beberapa ada yang dipilih di antara satu sama lainnya Dengan pengecualian kontrak, seal, dan juga survive card Semua kartu Advent ini diberi nama dengan Blank Ventu Dalam Ryuki, kartu-kartu alternatif memiliki desain yang sangat berbeda-beda dari kartu Rider biasanya Yang dibuat setelahnya sebagai tiruan percobaan Kartu-kartu ini memungkinkan para Rider untuk memanggil binatang kontrak ataupun Adventnya Serta senjata ofensif dan juga atau kayak senjata pertahanan Untuk kemampuan khusus dalam pertempuran dunia Rider mereka Dalam gimmick mainannya, Advent card juga merupakan salah satu gimmick Yang populer di kalangan toko fans Penuh dengan memorable di sana Selanjutnya ada Ridewatch Ridewatch ini adalah perangkat seperti jam saku Yang digunakan oleh Rider dalam dunianya Kamen Rider Zio Yang berisi kekuatan Kamen Rider dari masa lalu Dalam episode 47 di Zio Sebagai akibat dari anomali ruang waktu yang lebih lanjut Setiap sejarah Rider Heisei menjadi bertabrakan Diwakili oleh kehancuran masing-masing Ridewatch Berubah warna menjadi abu-abu dan juga retak Akibatnya monster era Heisei sebelumnya Dan lokasi arsitektur yang seperti menara Futo dan juga menara Yegedra Sil kemudian dipanggil Dan saling bertabrakan dalam dunia tersebut Namun, Junichiro Tokiwa kemudian dapat memperbaiki Ridewatch ini Dengan menggunakan keahliannya Meskipun timeline sedang diatur ulang, Ridewatch terus ada dalam beberapa bentuk sampai saat ini Gimiknya juga cukup laris dibeli oleh para Toku fans Selanjutnya ada Gaya Memories Gaya Memories ini adalah perangkat mirip USB Yang mewakili semua pengetahuan dari bumi Melalui cara tertentu, mereka memungkinkan pengguna untuk menjadi dopan Ataupun berubah sebagai Kamen Rider Sambil memanfaatkan kekuatan dan keterampilan yang berkaitan dengan aspek gaya memori tersebut Dan gaya memori ini didistribusikan ke warga Futo melalui Pasar Gelap oleh Musyu Sebuah organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh keluarga Sonozaki yang berharap untuk menggunakan data yang dikumpulkan dari dopan Yang mereka buat untuk mengatur gaya impact Setiap memori gaya ini dihiasi dengan huruf pertama dari namanya untuk mencerminkan kekuatan yang diberikan pada penggunanya Dalam gimmick mainannya terbukti gaya Memories ini mencetak penjualan yang signifikan ketimbang penjualan pada tayangan Rider sebelumnya Hal ini dikembangkan oleh beberapa varian yang dicetak secara jenisnya yang sangat banyak Selanjutnya ada Vice Stamp Vice Stamp juga merupakan salah satu yang unik Device Stamp adalah perangkat seperti Chap Stample yang digunakan oleh para Rider dalam dunianya Kamen Rider Revised Berdasarkan gift stamp yang ditemukan di reruntuhan Amerika Tengah dan Selatan pada tahun 1971 Masumi Karizaki mengembangkan Vice Stamp sebagai cara untuk memisahkan orang dari iblis mereka Mereka dapat digunakan untuk membuat kontrak dengan iblis dan melepaskan dari tubuhnya Yang memungkinkannya proses ini terwujud dari Vice Stamp tersebut Informasi genetik dari organisme tertentu juga disimpan di setiap Vice Stamp data Putra Masumi yakni George Karizaki Melanjutkan penelitian ayahnya setelah menjadi ilmuwan di Phoenix Ia masukkan R-Factor ke dalam Vice Stamp dan menciptakan sistem Revised Sebagai sebuah cara untuk memanfaatkan kekuatan iblis untuk melawan para Deadman Vice Stamp digunakan untuk berubah menjadi Kamen Rider ataupun berubah di antara berbagai bentuk dari Genome Vice Stamp ini ya sangat unik ya Item ini terlihat tidak ringgi meski dalam wujud mainan sekalipun Selanjutnya ada item Wanderite Books Wanderite Books ini adalah fragment dari Almighty Book Yang menciptakan dunia itu sendiri Beserta sebuah pendidikan ataupun kayak ilmu-ilmu dan segala pengetahuan di dalamnya Yang tercabik-cabik setelah perang Wonder World Atas dasar penginginan beberapa kekuatan Megiddo menciptakan Wanderite Books sebagai pengganti yang palsu Wanderite Books merupakan item dengan kekuatan yang sangat besar Dengan sendirinya Wanderite Books ini memiliki kapasitas terbatas guna melindungi pemegangnya Seperti yang terlihat ketika Brave Dragon Wanderite Books melindungi Toma Dengan mengangkat dan mendorong puing-puing yang jatuh di sana Wanderite Books ini dapat dimasukkan ke dalam Seiken agar penggunanya dapat berubah Seiken Sword Driver dapat menggunakan hingga 3 buku Wanderite sekaligus Wanderite Books memiliki kompabilitas yang berbeda satu sama lain antar Rider Tergantung pada elemen-elemennya Ketika 2 ataupun lebih buku yang kompatibel digunakan bersama dalam Sword Driver yang cocok Mereka mampu menghasilkan bentuk dengan kemampuan tempur yang jauh lebih besar Selanjutnya ada Progress Key Progress Key adalah kunci aktifasi data Yang digunakan oleh para Rider dalam dunianya Kamen Rider Zero One Yang berisikan data hewan-hewanan Setelah data pertempuran diunggah dari pengamatan Izu tentang pertempuran Zero One Zeya lalu menganalisis data dan kemudian setelah membuat perhitungan yang sangat sistematis Membuat Progress Key terbaru dari Hiden 3D Printer Untuk digunakan oleh Hiden Naruto Juga ada kasus yang unik juga gitu Kemudian setelah Kamen Rider Ikazuchi mengaktifkan kembali Arc Ia juga memperoleh kemampuan untuk membuat Progress Key di area tersembunyi di dalam basis Matsubo Jinrai Tercipta banyak sekali basis unik dalam perangkat ini Dan desain mereka yang notabene simple namun sangat futuristik Cukup terlihat keren meski dalam bentuk gimmicknya saja Selanjutnya ada Rose Card Rose Card ini adalah kartu mistis atau moon mystic card Yang digunakan oleh Rider dalam Kamen Rider Blade Rose Card ini diperoleh ketika Undead berhasil dikalahkan Yang ditunjukkan ketika Ouroboros buckle mereka terbuka Ia lalu mengungkapkan kategorinya sendiri Dan telah disegel oleh Rider Dengan menggunakan kartu proper blank Kartu common blank dan juga stone of ceiling Kartu dikategorikan ke dalam beberapa kategori Dengan cara yang sama persis dengan Undead Adalah Ace, Numbers 2-10 Dan Royal Club alias Jack, Queen dan juga King Nah, gimmick Toys Rose Card plus DX Driver ini terbukti juga menjadi device Rider Yang masih diburu sampai hari ini Meskipun mungkin pas penangan Blade ada beberapa fans muda yang belum lahir mungkin Atau masih kecil bukan menjadi sebuah alasan ya Terlihat dalam beberapa forum Toku Fans Gimmick ini selalu dibahas dan ditanyakan Plus dibeli oleh banyak Toku Fans tanpa terkecuali Selanjutnya ada Rider Gashat Mau percaya ataupun tidak Meski menolak ataupun tidak Kenyataan bahwa item gimmick dalam X8 itu menarik dan bagus secara visualnya Semua itemnya keren dari segi ilustrasi Ataupun figur dari item itu sendiri Rider Gashat adalah perangkat transformasi Yang mirip dengan cartridge video game yang digunakan oleh para Rider Dalam dunianya Kamen Rider X8 Rider Gashat ini dirancang dan dibuat oleh CEO Genmu Corporation dan Kuroto Untuk digunakan dalam Gamer Driver Dengan tujuan memerangi para Bugster Mereka awalnya dibuat dalam barisan 10 Gashat Berdasarkan video game 10 dari Genmu Corporation Dan didistribusikan ke dokter yang cocok untuk digunakan menjadi Kamen Rider Dan tercatat juga dalam hal gimmick Kamen Rider X8 merupakan salah satu item Rider yang laris diburu oleh Toku Fans di seluruh dunia Nah om, Wizard Driver nih dan Forze juga mana nih? Kan laris juga tuh Enggak kami masukkan ya karena secara visual gimmicknya kurang menarik bagi kami Kan kalian requestnya ini item menurut kami So Selanjutnya ada Zekter Zekter juga dikenal sebagai Mask Rider System Adalah sebuah kompilasi sistem seluruh yang mempengaruhi ruang dan juga waktu Mereka diciptakan oleh Native Spacious worm yang tiba di bumi 35 tahun yang lalu Native ini pada gilirannya memberikan Zekter kepada manusia Sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri ya Dari worm yang asing Zekter muncul secara instan dari marka Zek ke personel yang dipilih sehingga masing-masing dapat berubah menjadi Rider Setiap Rider dan juga Rider Formnya yang jauh lebih ramping dapat menggunakan Clock Up Sebuah sistem yang memungkinkan Rider ini untuk bergerak dengan kecepatan tinggi Seorang pengguna dapat dengan bebas beralih di antara form Ke Rider Form menggunakan Cash Off Dan ke Mask Form menggunakan Put On Zekter ini memiliki jalan pikiran mereka sendiri dan dapat menolak pengguna mereka saat ini Untuk mencari pengguna lain jika mereka memilih untuk melakukannya Sebuah trivia ya Untuk gimmick mainan dari Zekter ini Mau itu Candy Toys, DX, CSM atau yang lainnya Terbukti bahwa harga Zekter ini Mainannya masih di angka yang bisa dikatakan cukup lumayan mahal Harganya nggak jatuh Nah menurut kalian gimana? Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianiyadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton